Intro Halo guys, welcome back to the channel Di video kali ini, Mimin bakal bahas tentang 6 Putramen yang memiliki unsur dari Putramen Taro Jadi siapa mempunyai anda dan duduklah di zona nyaman sebelum menonton video ini Dan tanpa berlama-lama langsung ke pembahasannya cuy Let's do 1. Ultramen Gingastorium Nah, Gingastorium ini memiliki satu form dengan unsur Ultramen Taro dan Ultra Kyodai lainnya Yaitu Ultramen Gingastorium Nah, Gingastorium ini memiliki corak di dada yang mirip seperti di dadanya Ultramen Taro Dan dia juga mempunyai menggunakan jurus-jurus dari Ultramen Taro Seperti Storium Kosen dan Ultradynamite Ginga mendapatkan form ini setelah dibantu oleh Ultramen Taro di seri Ultramen Ginga Form ini juga dikatakan cukup kuat Karena selain Taro, Ginga ini juga bisa menggunakan jurus-jurus Ultra Kyodai lainnya Meskipun pada akhirnya kekuatan itu telah dikembalikan kepada Taro Tapi dia bisa menggunakannya kembali jika diberikan kembali oleh Ultramen Taro 2. Ultramen Orph Bunmite Ultramen Orph Bunmite adalah hasil gabungan dari Ultramen Mebius dan Ultramen Taro Nah, Ultramen Orph Bunmite ini bertemakan api yang membara Sesuai dengan sifat dari Ultramen Taro dan Mebius Dia juga bisa menggunakan jurus Ultra Dynamite yang cukup kuat Jadi gak heran kalau Orph Bunmite ini memiliki unsur dari Ultramen Taro Ultramen Orph Bunmite ini juga memiliki desain yang cukup unik Terutama di bagian tanduknya Yang dimana tanduknya ini sangat panjang Dan lebih mengarah pada Father of Ultra Dia juga memiliki corak berwarna merah yang mirip dengan Ultramen Mebius 3. Ultramen R&B Ultramen R&B juga memiliki unsur dari Ultramen Taro Dengan menggunakan kristal dari Ultramen Taro Dan Rosso yang memiliki basic foam ini Namun Ultramen Blue juga bisa menggunakannya Kristal dari Ultramen Taro ini menggambarkan api Dan jurus yang dikeluarkan pastinya berhubungan dengan api Yang bisa dibilang lumayan kuat lah Meskipun gak kuat-kuat banget 4. Ultramen Z Betasmes Ultramen Z Betasmes adalah hasil fusion dari Ultramen Taro Ultramen Ace dan Ultramen Bah Di mode ini Ultramen Z lebih berfokus kepada kekuatannya Dan memiliki otot yang sangat kekar Jurus-jurusnya juga bisa dibilang lumayan kuat Dan berapi-api seperti Ultramen Taro 5. Ultramen Mebius Ultramen Mebius adalah salah satu Ultramen di Rahece fase awal Nah Mebius ini meskipun dia tidak menggunakan kekuatan dari Ultramen Taro Tapi dia memiliki sedikit kemiripan dengan Ultramen Taro Salah satunya juga memiliki jurus Dynamite Yang bernama Beam Dynamite Dia juga memiliki jiwa yang berapi-api sama seperti Ultramen Taro Dan memiliki semakan juang yang sangat tinggi 6. Ultramen Taiga Nah Ultramen Taiga adalah anak dari Ultramen Taro itu sendiri Jadi gak heran kalau mereka memiliki banyak kesamaan Dari mulai jurusnya hingga bentuk tanduknya sama-sama mirip Taiga juga memiliki dua rekannya yaitu Ultramen Taitas dan Ultramen Puma Human host dari Ultramen Taiga ini adalah Hiroyuki Kudo For your information Taiga ini adalah murid dari Ultramen Mebius Ini diperlihatkan pada UGF THC kemarin Dan mungkin itu juga beberapa Ultramen yang memiliki unsur dari Ultramen Taro Jika kalian di request video lainnya Boleh kalian gunakan hashtag NobasaBasiClub Jangan lupa juga like video ini jika kalian suka Subscribe juga channel ini Bantu menuju seribu subscriber di bulan ini oke Dan see you next video Sub indo by broth3rmax